Hei, ingat ya, dan jangan lupa untuk subscribe, official GTV, like, comment, and share ke teman-teman kamu, oke? Happy watching! Hari ini Tissa akan bercerita tentang si boneka kayu Pinocchio. Dengarkan ceritanya baik-baik ya. Di suatu kota, ada sebuah toko milik kakek Gepeto pembuat boneka. Suatu hari, dia memahat sebuah kayu untuk dijadikan sebuah boneka anak laki-laki. Paman Gepeto sangat berharap boneka yang dibuatnya ini bisa berubah menjadi anak laki-laki sungguhan. Ere Pinocchio, ah, there's bolognese pepperoni, marinara, ah, pepeto, gatuso. Sebentar lagi boneka kayuku akan sempurna. Seandainya ada peri yang berbaik hati, membuat bonekaku ini bisa hidup menjadi anak laki-laki. Hidupku pasti jauh lebih baik, aku akan bahagia. Tapi harapan hanya tinggal harapan. Mana mungkin hal itu terjadi. Tapi aku lelah sekali membuat boneka ini. Aku ingin istirahat saja rasanya. Paman Gepeto pun tertidur. Tetapi hal yang menakjubkan terjadi. Ketika Paman Gepeto tertidur, datanglah seorang peri yang menyulap boneka kayu itu menjadi seorang anak laki-laki. Ketika terbangun, Paman Gepeto pun bersorak riang. Selamat pagi, Papa. Pagi, pagi. Hah? Aku hidup. Kamu Pinocchio bisa hidup? Iya. Hah, akhirnya. Doa aku dikabungkan. Pinocchio, ya ampun. Papa, Gepeto sudah lama sekali menantikan momen-momen ajaib ini. Akhirnya kamu hidup. Tapi, sebentar ya ada yang kurang sempurna nih. Apa, Papa? Nah, yee, akhirnya hidungku mancung. Iya. Wah, Pinocchio. Papa terharu sekali, Pinocchio. Udah, Papa. Jangan bersedih. Kan aku sudah hidup sekarang. Iya. Pinocchio. Iya, Papa. Agar kau menjadi anak yang pintar. Mulai besok kau harus bersekolah. Keesokan harinya, Paman Gepeto pun menjual pakaiannya. Dan dengan uang itu, ia membelikan Pinocchio sebuah buku. Nah, iya, Pak. Belajarlah menggunakan buku ini. Dan sekolah yang bener, jangan nakal ya. Terima kasih, Pak. Aku janji aku akan rajin belajar. Tetapi, di jalan menuju sekolah, Pinocchio bertemu dengan anak nakal. Yang mengajaknya untuk bola sekolah. Apakah Pinocchio akan menuruti ajakannya? Hmm, atau tetap berangkat ke sekolah? Aduh, mana ya orang yang bisa dibohongin sama aku? Hai, Kribu. Hei, hei, hei. Kamu siapa? Aku Pinocchio. Aku anak Paman Gepeto. Ih, aku baru ingat. Kamu itu Pinocchio, orang yang terbuat dari kayu itu ya? Iya. Ih, kemane banget sih. Mana ada orang yang terbuat dari kayu? Hei, walaupun aku terbuat dari kayu, tapi Papa sangat menyayangiku. Eh, Pinocchio. Ya. Ngomong-ngomong, kamu mau kemana, ha? Aku mau pergi ke sekolah. Aku mau belajar dengan biat supaya aku ini pintar. Aduh, kamu itu ngapain sih ke sekolah. Gak ada gunanya, tahu gak? Kita pergi ke sekolah. Mendingan kita pergi ke mall. Karena pergi ke sekolah itu ngebosenin. Mall, benda apa itu? Ih, Pinocchio. Kamu tuh gak gaul banget sih, Pinocchio. Mall itu tuh bukan benda, tapi Mall itu pusat perbelanjaan orang-orang. Bukan pusat perbelanjaan orang-orang doang sih, tapi di situ tuh ada permainan, ada tempat nongkrong. Pokoknya banyak deh, pokoknya kamu ikut aku aja dulu, oke? Wah, sepertinya menyenangkan ya. Iya lah. Yaudah, aku ikut deh. Yaudah, iya, 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 iya. Pinocchio dan temannya pun sampai di mall. Tapi sayangnya Pinocchio tidak punya uang. Akhirnya Pinocchio menjual buku pemberian paman Gepeto agar bisa main di mall. Pinocchio dan temannya pun asyik bermain sampai mumpah waktu. Lalu, mereka bertemu dengan temannya, Sasa. Aduh, sepi banget sih. Kesesemana, aduh. Ih, lembut banget sih ke Sasa, aduh. Iya, 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 iya. Kasasa dari mana aja sih? Eh, Roma. Kasasa abis jalan-jalan dari mall, Roma. Itu siapa, Kak? Oh iya, aku belum ngasih tahu kamu ya. Sini-sini aku bisikin. Gak tahu. Dia itu Pinocchio. Orang yang terbuat dari kayu. Pinocchio. Iya. Kamu mau gak uang kamu jadi bertambah? Hah? Mau dong, emang bisa. Ya, bisa lah. Tentu saja bisa yang garoma. Iya, gitu dong. Kamu mau tahu caranya? Gimana caranya? Kasih tahu aku dong. Caranya, kamu punya uang kan? Punya. Nah, kamu tanam uang itu di dalam tanah. Iya. Nanti kamu tungguin aja sambil kamu tiduran gitu. Otomatis kan kamu ketiduran kan? Nah, pas kamu terbangun, kamu gali aja tanah itu. Pasti otomatis uang kamu akan bertambah. Oke. Oke, aku coba ya. Oke, kamu coba ya. Iya. Uangnya, ayo, ayo. Uangnya simpen. Uangnya simpen. Nah. Uangnya simpen sini ya. Oke. Pasti uangku bertambah banyak. Iya. Bangku tiduran aja. Bangku tiduran ya. Tidur ya. Oke. Tidur ya. Sambil menunggu uangnya. Tetapi, Sasa dan Roma mengagitkan dia sehingga dia pun terjatuh dan kakinya pun patah. Kebakaran! 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 Bang, kebakaran! Ayo kebakaran! Ayo ke depan! Ayo, ayo! Kenapa kamu, Pinocchio? Kakiku patah sepertinya. Tepian deh kamu, kaki kamu patah ya. Aduh, ternyata dia tuh gampang banget ya, Roma ya. Dibohongin deh ya. Kamu jahat, Sasa. Biarin aja. Biarin aja. Biarin aja. Biarin aja. Biarin aja. Ngomong-ngomong, terima kasih ya uangnya. Uangnya sudah aku ambil. Dadah! Dadah! Hei, itu, itu wangku. Itu, itu, itu wangku. Sasa itu wangku, kembalikan wangku. Uangku. Uangku. Akhirnya, Pinocchio pun pulang dengan tangan hampa. Sampai di rumah, ia disambut oleh Paman Gebeto. Paman Gebeto pun kebingungan melihat Pinocchio pulang dengan muka sedih dan berjalan pincang. Eh, Pinocchio Dewa Mula, apa kabar? Baik, Papa. Udah pulang sekolah, Nih. Pulang sekolah kok gak bawa buku? Bukunya mana? Jadi gini, Papa. Tadi di jalan ada temanku yang kelaparan. Akhirnya bukunya aku jual, deh. Terus aku belikan dia makanan. Pinocchio, kamu jangan berbohong sama ayah. Ah, mana mungkin. Itu kaki kamu kenapa itu kok patah? Kaki aku patah karena tadi pas pulang ke rumah, aku jatuh. Pinocchio, kamu jangan berbohong sama Papa Gebeto. Kamu itu kalau berbohong hidungnya tambah panjang. Dari tadi ditanyain pasti kamu bohong terus. Ah, Papa aku mau minta maaf. Aku janji gak akan berbohong lagi. Aku gak mau punya hidung panjang kayak gini, Papa. Makanya jangan suka bohong. Maafkan, maafin aku ya, Pak. Janji dulu. Aku janji. Aku berjanji? Aku berjanji. Tidak akan bohong lagi? Tidak akan bohong lagi. Kalau aku bohong lagi. Kalau aku bohong lagi. Hidungku tambah panjang. Hidungku tambah panjang. Akhirnya Pinocchio pun mengatakan yang sebenarnya kepada Paman Gebeto. Pinocchio pun berjanji tidak akan pernah bohong dan nakal lagi. Hidung Pinocchio pun kembali lagi seperti semula. Nah, teman-teman Homebimba, begitulah ceritanya. Jadi apa nih nilai? Pesan-pesannya apa? Ya, jadi pesan yang kita bisa ambil dari cerita tersebut adalah jangan suka berbohong dan selalu dengarkan nasihat orang tua. Dan jangan mudah percaya sama orang lain. Tapi kita kan hari ini udah belajar banyak. Bener. Kita udah senang-senang bareng. Kita udah nyanyi-nyanyi bareng. Kita udah belajar bareng. Pokoknya semuanya bareng, dek. Ah, teman-teman. Sekarang waktunya kita udah berpisah, nih. Tapi kalau ada kritik dan saran, kemana, Karangga? Kirim ke alamat yang ada di bawah ini. Betul. Dan jangan lupa follow twitternya Homebimba, ya. Di Homebimba GTP. Nah, tersongsi Homebimba di jam yang sama. Sampai jadi Global TV Seru. Selamat datang di Homebimba GTP. Oleh. Pinokio, Pinokio, boneka kayu yang lucu. Pinokio, Pinokio, saya cinta padamu. Selamat jumpa, kawan-kawanku semua. Selamat jumpa dengan kami di Homebimba. Kami ingin mempersembahkan cerita. Kisah Pinokio, boneka jenaka. Pinokio, Pinokio, boneka kayu yang lucu. Pinokio, Pinokio, saya cinta padamu.